Intro Marini Rusia terekam menghancurkan sebuah kenderaan lapis baja Ukraina yang terparkir rapi. Kali ini Rusia menggunakan drone lancet dalam menyerang. Serangan tampak meluncur akurat dan membombardir kenderaan lapis baja Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Marinir menabrak kenderaan lapis baja Ukraina di dekat ukledar dengan lancet. 3D Marinir ke-155 Armada Pasifik Rusia sukses bekerja. Jelas keterangan unggahan. Akibat serangan akurat, kenderaan lapis baja Ukraina berakhir hancur lebur. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Diketahui pula, Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Pasukan Rusia berusaha menguasai sejumlah wilayah di Ukraina. Tetapi pasukan Ukraina terus melawan. Bahkan sejumlah pihak tak bisa memastikan kapan perangakan berakhir. Terima kasih telah menonton! Pasukan Artileri Rusia terekam menabok senjata South Robert Kreb Ukraina. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023. Drone merekam serangan yang akurat mengenai sasaran. Senjata pasukan Polandia tersebut tampak membara usai kena tabukan artileri Rusia. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan ini terjadi di hutan Kremenski. Pasukan artileri dari kelompok Rusia menghancurkan senjata South Robert Polandia Kreb dalam hitungan detik. Sebelumnya, sebuah senjata South Robert Ukraina terlihat dari udara saat menembaki posisi pasukan Rusia. Setelah itu, militer Ukraina mencoba menyamarkannya di antara hutan. Namun berkat kerja terkoordinasi dari pengintai dan artileri Rusia, Kreb berhasil menjadi tumpukan besi hangus, klaim Moskow. Terima kasih telah menonton! Pertempuran masih terus berlanjut. Rusia dan Ukraina sampai saat ini tak kunjung berdamai. Baru-baru ini beredar sebuah video di aplikasi perpesaran Telegram 19 Oktober 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan saat posisi Brigade Mobil Udara ke-81 Angkatan Bersenjata Ukraina dibombardir di wilayah Belogorovka. Artileri kelompok pasukan selatan Rusia dengan serangan tepat menghancurkan benteng dan lokasi personel Angkatan Bersenjata Ukraina. Seperti yang terlihat dalam rekaman. Diketahui kontrol akurasi dan penyesuaian kebakaran dilakukan oleh operator UAV. Ledakan demi ledakan yang terus terjadi itu diakini membuat volume berjalanan segi alam kerugian besar. Video ini viral dan menemui beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu lagi kendaraan militer Angkatan Bersenjata Ukraina yang menjadi korban keganasan militer Rusia. Videonya rame beredar di media sosial Telegram Senin 16 Oktober 2023 dan menjadi pembicaraan hangat warganet. Tampak dalam rekaman ledakan demi ledakan terus terjadi di hutan tempat di mana senjata self-proplate craft Polandia sedang beroperasi. Anggota militer Vladimir Putin benar-benar tak membiarkan pasukan lawannya untuk bisa berkeliaran dengan bebas. Penggunakan peluru artileri keras Nopole berpresisi tinggi. Militer Rusia timbulkan kerugian total pada posisi militer Ukraina seperti yang tampak dalam rekaman. Setahun berlangsung invasi Rusia secara total merilis sebanyak 488 pesawat Ukraina, 250 helikopter, 3.888 UAV, serta sistem rudal anti-pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan, sebanyak 880 prajurit Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 287.770 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-600 invasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!